Oke, sebagai penutup nih, ini ada file part 6, Wira Tipo ya, ini harusnya part 5, Other Gensim Features gitu. Jadi Wira mau tunjukkan bahwa Gensim ini memang NLP-nya bukan cuma untuk buat word vector doang ya, tapi sebenarnya banyak banget yang dia sediain dan keren-keren gitu. Kayaknya satu baris code gitu, jadi keren gitu. Contoh, di sini Wira ada import from Gensim.summarization. Gensim itu ada teknik untuk nge-summarize artikel gitu, bahkan bisa ekstrak keyword gitu ya. Jadi keyword ekstrakion sama artikel summarization, artikel summarization-nya dia pakai apa namanya, Wira lupa nama tekniknya gitu. Jadi ada beberapa teknik untuk summarize artikel dan ekstraksi keyword ya. Oke, contohnya di sini kita data set kompas. Jadi codenya memang Wira udah kasih ya, kita tinggal run aja. Satu baris aja ini, summarize datanya gitu. Oke, summarize data, split through. Split through itu maksudnya apakah mau dipisah per kalimat-kalimatnya gitu. Jadi dari Gensim itu memilih kalimat yang pentingnya gitu ya. Dan sebenarnya kita bisa set... Set... Oh, belum diimport, sorry. Import. Summarize. Nah, ini kita bisa nentuin rasionya mau di-summarize sampai seberapa kecil gitu. Let's say di sini 20% dari artikel itu. Set... Nah, sehingga dia langsung akan kasih summary dari ini berita kompas ya gitu. Api dan bom sambut awal milenium baru gitu. Kembang api gitu ya. Nah, ini. Jadi dia akan memilih kalimat-kalimat apa yang penting dari seluruh kalimat di atas. Contoh lain di sini ada keyword extraction. Sama juga tinggal masukin aja datanya, text-nya, set rasionya berapa persen, langsung di-extract ini adalah keyword-keyword yang pentingnya gitu. Jadi ada beberapa alternatif ya sekarang. Bisa pakai TF-IDF waktu itu atau pakai bawaannya Gensim gitu. Summarization sebenarnya ada tekniknya sendiri gitu. Wira biasa ngajarinnya nanti kalau di NLP gitu ya. Jadi sekarang Wira memang gak ajarin. Tapi kalau lagi butuh text-summarization, tinggal pakai Gensim punya text-summarization gitu. Oke. Dan Gensim juga ada fitur-fitur lain yang teman-teman boleh cek ya. Jadi ini other features. Other features. Mungkin boleh cek ini nih. From Gensim.models.doc2fact. Jadi Gensim juga ada document2factor ya gitu. Jadi kalau mau langsung nih bentuknya adalah kalimat atau bukan kalimat bahkan nih udah misalkan artikel mau ditraining jadi faktor, bisa nih coba pakai baca-baca tentang doc2fact gitu ya. Jadi luar biasa memang Gensim dan itu kita bisa run lagi di CPU ya gitu. Jadi enaknya sebenarnya itu yang Wira suka gitu. Supaya gak repot-repot dulu berat-berat di GPU dan lain-lain gitu. Start with simple model kan ya. Oke. Itu sedikit tambahan ya untuk fitur-fitur lain yang tersedia di Gensim. Mana tahu bisa teman-teman pakai di kantor masing-masing atau lagi butuh gitu ya. Oke. Wira rasa cukup sampai situ untuk fitur tambahan Gensim. Gensim. Gensim.